Saya ucapkan selamat sore buat Bapak Denny, Bapak Fajar, Bapak Sumitro, dan Ibu Tata. Sore ini kita akan, seperti biasa ya, setiap hari Kamis, kita akan melakukan webinar yang disebutkan oleh prexms.com bersama tim analis dan edukasi. Hari ini, setiap hari Kamis kita akan membawakan materi-materi edukasi dan tips dan trik juga yang bisa diharapkan bisa membantu kita untuk lebih mengoptimalkan peluang yang ada di pasar. Hari ini kita akan membahas mengenai pola ya, price pattern, pola reversal yang disebut triple top dan triple bottom. Sebenarnya pola ini cukup sederhana, ya hanya merupakan pengembangan dari pola double top dan double bottom saja, tapi tidak ada salahnya untuk kita telah ah lagi. Oke, pengertian triple top dan triple bottom. Triple top merupakan pola reversal, triple bottom pun dengan demikian juga merupakan pola reversal. Triple top atau triple bottom itu selalu terbentuk pada akhir dari sebuah trend. Konfirmasi pola tersebut berada pada area baseline dan target dari pola triple top dan triple bottom adalah setinggi jarak antara base hingga top atau bottomnya. Nah, untuk lebih memperjelas pengurahian saya tadi, berikut ini adalah contoh atau ilustrasi ya, pola triple top. Kita bisa melihat harga bergerak naik dalam sebuah uptrend, kita bisa tarik bullish trend lainnya menghubungkan dua buah titik lembah seperti biasa. Seperti halnya pola-pola yang lain, seperti top, double bottom, ataupun inherent shoulders, Anda tidak disyaratkan harus menarik trend lain ini. Tidak harus, tapi kalau ada itu dan bisa digambar, itu akan lebih baik. Nah, kita bisa melihat harga berhenti, ini top yang pertama, dia terkoreksi, berhenti lagi di sini, jadi katakan bottom ya. Nah, kemudian dia naik lagi, membentuk bottom yang kedua, dia turun, eh sorry, top yang kedua ya, dia turun membentuk bottom yang kedua, kemudian dia naik, dan terkoreksi lagi sedikit. Nah, ketika harga sudah terkoreksi seperti ini, ya berada di sini, itu kita bisa mengatakan bahwa ada potensi akan terbentuk triple top. Kita bisa melihat ada tiga puncak di sini, satu, dua, dan tiga. Ya, adanya tiga puncak ini, kita bisa, dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, kita bisa berasumsi atau mengatakan bahwa ada potensi terbentuk pola triple top. Nah, jadi dia terbentuk dalam sebuah uptrend atau trend bullish, harga berkonsolidasi sebentar di sini membentuk tiga buah puncak, ini potensi triple top. Dan, konfirmasi pola triple top ini adalah terletak ketika dia menembus base ini. Ketika dia sudah tembus, itulah konfirmasi terbentuknya pola triple top. Kita bisa melihat jarak antara puncak yang ini, kita bisa ambil yang ini, kalau triple top dia memang cenderung sejajar ya, topnya ya. Dia memutuk tiga puncak yang cenderung selevel, kemudian kita bisa mengenali base-nya ini di sini, kita hubungkan lembah-lembahnya ini, atau bottomnya. Jarak antara top dengan base inilah yang merupakan target pola triple top ini. Jadi, kalau hampir sama seperti double top dan double top bottom, betul sekali Ibu Tata, mirip dengan double top dan double bottom, seperti yang saya katakan di awal pembicaraan kita, bahwa triple top dan triple top bottom ini sebenarnya adalah pengembangan dari pola double top dan double bottomnya. Kalau double top dan double bottom, ada dua puncak dan dua lembah, kalau triple top dan triple bottom itu tiga puncak, kalau triple top, nanti triple bottom kita akan lihat ada tiga lembah nanti yang berbentuk. Oke, jadi ketika harga tembus ke bawah base, itulah konfirmasi pola triple top ini, dan kita bisa memperkirakan bahwa pergerakan harga selanjutnya adalah sepanjang jarak antara top dengan base. Pertanyaan dari Bapak Deni, apakah triple top identik dengan resistance? Topnya, ya betul, topnya identik dengan resistance. Jadi, topnya ini identik dengan resistance, memang itu adalah level resistance. Jadi, ketika harga berhenti di sini, dia turun, naik lagi, berhenti lagi, dia turun lagi, naik lagi, berhenti lagi, dia turun lagi, maka kita bisa merasakan bahwa ini titik-titik puncaknya atau top-topnya ini adalah sebenarnya resistance. Nah, ketika dia membentuk tiga top atau tiga puncak yang berjajar, itulah yang kita sebut dengan triple top. Oke, turun. Nah, ingat bahwa pullback ini opsional, jadi bisa terjadi, bisa saja tidak terjadi. Jadi, mungkin saja setelah terjadi pullback ke base kembali, mungkin juga tidak. Dengan kata lain, ketika base-nya tembus, ada kemungkinan harga akan terus turun mencapai targetnya, yaitu sepanjang X ini. Jadi, misalkan ini adalah 100 atau 200 pips, atau 500 pips, maka targetnya ini pun sepanjang 500 pips. Perlu dipahami bahwa pola-pola ini tidak akan 100% terjadi seperti ini. Jadi, ceritanya tidak, mungkin tidak akan persis seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ada anggapan bahwa, oh, kalau ada triple top itu pasti akan turun. Nah, dalam analisa tidak ada kata pasti, yang ada hanyalah kemungkinan akan bergerak seperti ini atau seperti itu. Mengapa kita bisa mengetahui atau memperkirakan ya, tidak meramal, tidak meramal dengan tepat, tidak mungkin bisa dengan tepat. Karena dari kejadian-kejadian sebelumnya, dan bukan hanya sekali dua kali, ratusan mungkin ribuan kali sebelumnya, ketika harga berperilaku seperti ini, membentuk tiga buah top seperti ini, atau membentuk pola triple top, maka ternyata sebelum-sebelumnya, kita bisa melihat bahwa harga berperilaku seperti ini. Jadi, ketika ada triple top, base tembus, harga biasanya akan turun. Nah, seperti itu. Jadi, dengan adanya pola triple top, kita bisa mengambil keputusan posisi apa yang ingin kita ambil. Nah, dengan adanya bijan, kalau dia triple top terkonfirmasi, maka Anda boleh mengambil posisi sel. Kapan? Waktunya mengambil atau membuka posisi sel adalah ketika pola triple top ini sudah terkonfirmasi. Dengan kata lain, base-nya sudah tembus seperti itu. Oke, jadi kita ulangi lagi. Kita review lagi ya. Jadi, yang namanya pola triple top, itu selalu terbentuk di ujung sebuah uptrend atau pada trend bullish. Kemudian, konfirmasinya terletak pada penembusan base ini, area base ini, dan target dari, atau target pergerakan harga berdasarkan pola triple top ini adalah sepanjang atau setinggi jarak dari top ke base. Jadi, kalau ini sebesar 500 pips, maka ada kemungkinan atau kemungkinannya sangat besar ketika harga tembus ke bawah base, pergerakan selanjutnya adalah juga sepanjang atau sejauh 500 pips. Ini pola triple top. Saya kira cukup mudah ya, cukup sederhana. Oke, nah, kita perlu berhati-hati. Jadi, hampir sama seperti pola triple top ya, double top. Di gambar ini, ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa ketiga top itu berada di level yang sama. Tetapi pada pelaksanaannya, pada kenyataannya, tidak harus persis seperti ini. Bisa saja terjadi, oke, bisa saja terjadi, dan ini sangat mungkin, ketiga top ini tidak persis berada di level yang sama. Ya, mungkin ada perbedaan 10, 20, atau 30 pips mungkin, itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Yang penting adalah, secara kasat mata, kita bisa melihat bahwa ketiga puncak ini berada kasat mata ya, jadi tidak perlu kita ukur satu persatu. Kasat mata kita melihat, levelnya hampir sama, itu bisa kita asumsikan sebagai triple top. Seperti itu. Nah, kadang-kadang, orang salah, apa ya, bukan salah, menganggap sebuah pola triple top itu seperti high end shoulders. Menganggap, dia mirip, kadang-kadang dia mirip high end shoulders. Jadi, ada kalanya mungkin top yang di tengah itu sedikit lebih tinggi daripada kedua top sebelumnya. Tidak ada masalah sebenarnya, memang mirip kalau sebenarnya seperti itu, tapi, walaupun mungkin namanya akan berbeda, perilakunya tetap sama, karena baik high end shoulders, maupun triple top adalah pola-pola reversal. Oke. Oke, kita lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, tadi kita sudah membahas triple top. Nah, sekarang, kita akan melihat pola triple bottom-nya, opposite-nya, kebalikannya. Ada top, ada bottom, ada double top, ada double bottom, ada triple top, juga ada triple bottom. Kita lihat, ilustrasi triple top itu seperti ini. Oke, kita bisa melihat harga bergerak turun. Harga bergerak turun, di saat itu tertentu, dia melakukan konsolidasi, dia membentuk bottom yang pertama, naik, pullback, berhenti, turun lagi, sampai ke level sekian, dia berhenti lagi, untuk kemudian pullback lagi ke atas, di sini dia berhenti, turun lagi ke bawah, di sini dia berhenti, naik. Sampai di level ini, kita bisa berasumsi, harga akan membentuk pola triple bottom. Dengan kata lain, kita bisa menganggap bahwa ada potensi terbentuk pola triple bottom, atau emerging triple bottom. Jadi polanya sedang berkembang, baru akan terbentuk. Tetapi belum terbentuk pola triple bottom-nya. Kenapa? Karena seperti halnya pola triple top tadi, pola triple bottom ini pun, harus dikonfirmasi oleh penembusan base. Jadi ketika base-nya tembus, harga tembus ke atas base, itulah saat, kita bisa mengonfirmasi pola triple bottom-nya. Oke, jadi sekali lagi ingat bahwa pola triple bottom ini, baru terkonfirmasi ketika base tembus. Harga tembus ke atas base. Inilah konfirmasi pola triple bottom. Nah, hampir mirip atau sama dengan pola triple top tadi, targeting-nya, atau perkiraan pergerakan harga selanjutnya, adalah sepanjang jarak antara bottom ke base. Jadi jarak dari bottom ke base ini, itulah potensi pergerakan harga selanjutnya, apabila pola triple bottom ini sudah terkonfirmasi. Oke, ini jadi sederhana sekali ya, triple top dibalik triple bottom. Triple bottom dibalik triple top. Jadi perlakuannya atau teorinya mirip dengan pola double top dan double bottom. Hanya kalau double top dia punya dua puncak, ke double bottom dia punya dua bottom, dua lembah. Kalau triple top dia punya tiga top atau tiga puncak, kalau triple bottom dia mempunyai tiga lembah atau tiga bottom. Oke, saya persilakan jika ada pertanyaan, tidak perlu menunggu saya selesai memaparkan penjelasan saya. Silakan jika ada pertanyaan, langsung saja diketik di chat box-nya. Saya terus pantau, saya akan jawab ketika ada pertanyaan baru. Ini adalah contoh triple top. Ini cukup menarik. Contoh triple top dalam chart yang sesungguhnya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa memang ada top di sini, sementara base-nya ini tidak sejajar. Oke, jadi selain top-nya yang tidak harus sama levelnya, base pun kita tidak perlu sama. Dalam keadaan seperti ini, ya dalam keadaan seperti ini, kita bisa mengambil base yang berdasarkan bottom yang paling ekstrim. Kalau kita melihatkan, kita ini ada satu, dua, ya kan, tiga, empat, lima kali, apa, pembalikan ya. Satu, dua, tiga. Ini ada bottom yang pertama, bottom yang kedua di sini. Oke, jadi kita ambil sebagai base adalah bottom yang paling rendah ketika dia sudah terbentuk triple top. Bottom yang paling rendah kita ambil itu kita anggap sebagai base-nya dan ketika harga tembus ke bawah base, perkonfirmasi closing di sini, itulah konfirmasi penembusan base-nya, perkonfirmasi triple top-nya, dan harga kemudian bergerak sesuai dengan tinggi atau jarak antara top ke base. Seperti itu. Saya tidak tahu berapa persis, berapa persisnya, berapa pip jaraknya, tapi kita bisa melihat bahwa kasat mata saja ya, ini sudah sama, jaraknya sama. Ini contoh triple top di currency apa? Aussie ya, Australian dollar, US dollar. Oke, itu tadi contoh triple top-nya. Ini sekarang kita lihat contoh triple bottom-nya. Oh, dari Bapak Wahyu. Itu pantulan di base line-nya ada dua pantulan. Oke, kita lihat yang tadi. Sebenarnya yang di sini satu, harusnya memang dua sebenarnya. Harusnya dua, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat di, apa, ilustrasinya yang di awal tadi, itu kan disederhanakan. Pergerakannya disederhanakan dengan garis-garis saja. Tapi pada kenyataannya, harga tidak bergerak seperti itu. Harga kan bergerak dalam candlestick, 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 jadi kalau, jadi intinya begini, kita melihat minimal ada dua kali pembalikan ya, minimal. Kadangkala base-nya seperti ini. Ini contoh yang rumit sebenarnya. Ini bukan contoh yang dari apa, triple top yang istilahnya perfect ya. Ini contoh yang rumitnya, kalau bisa dikatakan ini yang rational-nya. Jadi kalau kita cari yang perfect, mungkin tidak akan sering dilihat, tidak akan sering muncul. Tetapi dengan keadaan seperti ini, kita bisa menganggap ini triple top. Base-nya yang mana? Kalau seperti ini kan tidak mungkin ini base-nya. Yang ini apa yang ini base-nya? Yang ini apa yang ini? Nah, kita ambil, kalau keadaannya seperti ini, kita ambil base yang berdasarkan bottom yang paling rendah. Demikian, Pak Wia. Tetapi, memang pada dasarnya, kita sebaiknya melihat pola seperti ini. Pada dasarnya, ini yang sederhananya ya. Idealnya bentuknya seperti ini. Tetapi, kalaupun kita melihat bentuk yang seperti ini, ya itu tidak mengapa. Dari Pak Denny, menurut Bapak yang paling mudah, penggambaran cat triple bottom menggunakan candlestick, line chart atau bar chart. Saya menghancurkanlah apa? Candlestick atau bar chart. Atau bar chart. Kenapa? Karena kita juga butuh mengetahui level-level low, level-level high-nya. Nah, misalkan seperti ini, Pak Denny. Kalau kita melihat di sini, ini kita berasumsi bahwa semua garis ini terbentuk dari kumpulan-kumpulan candlestick atau bar chart. Mengapa saya sarankan menggunakan candlestick atau bar chart? Sebab, kita mengkonfirmasi sebuah pattern atau pola, kita harus mengetahui di mana letak harga tertingginya. Kalau ini top, kita harus tahu di mana high-nya. Di yang bottom-nya ini pun kita juga harus tahu di mana low-nya. Sementara kalau kita menggunakan line chart, kita tidak bisa mengetahui harga high dan low-nya. Kita hanya bisa memperoleh harga close-nya saja. Begitu. Jadi kalau memang yang paling mudah dengan line chart paling mudah, tetapi yang paling tepat itu menggunakan candlestick atau bar chart. Terserah Anda mau pakai candlestick boleh, mau pakai bar chart juga boleh, tetapi yang jelas tidak disarankan menggunakan line chart. Itu saja. Oke, jadi seperti ini tadi. Di contoh yang ini. Nah, ini kan kalau kita pakai line chart, garis akan berhenti di sini. Di sini, ya kan, atau di sini paling jauh. Kemudian di sini, di sini. Padahal sebenarnya top yang kita incar itu yang ini. Harga high-nya. Ini, 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 ini. Itu yang kita cari. Demikian. Oke. Gitu, Pak Den, ya. Oke. Nah, itu tadi contoh triple top di chart yang asli. Kalau yang tadi kan yang di gambar yang saya buat tadi, yang kami buat tadi itu hanya ilustrasinya saja. Supaya mempermudah kita memahami pola tersebut. Nah, ini contoh triple bottom-nya. Nah, kebetulan di triple bottom ini cukup bagus, ya. Base-nya agak sejajar, dia. Ini base-nya agak sejajar. Walaupun tidak perfect sama, tapi tidak mengapa. Kebetulan bottom-nya pun. Memang ini kalau kita lihat, angka-angka apa harga-harga dari harga-harga low yang menjadi patokan atau acuan bottom kita, harga low-nya tidak akan sama persis. Tetapi ya, mungkin ada perbedaan 10 atau 21 atau 2 pip, 5 pip, atau sampai 10 pips. Mungkin ada perbedaan di situ. Tetapi kalau kita lihat kasat mata saja, kita bisa melihat bahwa ketiga bottom ini berada di level yang sama. Atau lebih kurang sama. Kalaupun ada perbedaan, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Oke, nah ketika terbentuk ini dalam keadaan downtrend, dia terbentuk triple bottom. Satu, dia naik. Dua, berhenti lagi, naik lagi. Tiga, berhenti lagi di sini. Kita bisa ter... Ketika harga sudah berada di area ini, kita bisa ambil base-nya di sini, bottom-nya di sini, dan ketika harga tembus ke atas base, kita bisa memperkirakan bahwa oke, kita dalam sejarahnya, history repeats itself. Ingat bahwa dalam analisa teknikal ada konsep atau prinsip history repeats itself. Dan kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa orang-orang yang menemukan pola ini, orang-orang yang menemukan bahwa pattern ini ada, sudah mempelajari sebelum-sebelumnya, di hari, di waktu-waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, atau beberapa puluh-puluh tahun yang lalu mungkin, mereka melihat bahwa ketika, jika pasar membentuk pola seperti ini, maka kejadian selanjutnya adalah ini. Jadi yang kita lakukan dalam melakukan analisa teknikal, sebenarnya bukan meramal, melainkan mencoba untuk mengikuti market behavior, perilaku pasarnya seperti apa. Kita ukit, kita coba, oh kemarin-kemarin, dulu-dulu, di masa lampau, kalau ada pola seperti ini, behavior-nya, market behavior-nya, atau perilaku pasarnya seperti ini. Ya kita coba ikuti itu. Manakala ternyata salah, misalnya ketika sudah tembus, dia balik lagi turun ke bawah, sampai bahkan turun ke bawah bottom, ya itu berarti fail polanya, atau gagal, atau batal. Ya, seperti itu. Jadi, kita mencoba untuk mengikuti market behavior, dari pengalaman-pengalaman di masa lampau. Sejarah, kita belajar dari sejarah. Dari Ibu Tata, apa bagaimana ya, kalau kita awalnya membaca chart, ada potensi triple bottom, tetapi, harganya malah turun, antisipasinya gimana ya Pak? Oke. Ada baiknya kita, masuk ke sini dulu nih. Misalkan triple bottom ya, seperti ini. Kita melihat ada potensi triple bottom di sini, misalkan, atau justru kita sudah melihat ada konfirmasi pola triple bottom-nya. Dengan kata lain, harga sudah berada di sini. Oke, sudah tembus base-nya. Kita berasumsi, harga akan naik, karena kita sudah mempelajari bahwa, jika terjadi triple bottom, biasanya pasar akan bergerak ke sini. Kita buy misalnya. Tapi harganya malah turun. Antisipasinya bagaimana? Antisipasinya adalah, kita masih boleh mempertahankan posisi tersebut, buy dalam hal ini, selama harga belum tembus ke bawah bottom. Jadi, kalau kita buy di sini, batasan stop loss kita adalah, apabila harga tembus ke bawah level bottom. antisipasinya di situ, Ibu Taka ya. Jadi, bisa kita katakan, risk to reward fashion-nya adalah satu berbanding satu. Kalau targetnya 500, stop loss-nya juga lebih kurang 500. Demikian. Oke, kita tadi sudah melihat, contoh triple bottom. Oke, nah sekarang, kita membicarakan strateginya. Ada dua buah strategi yang bisa digunakan, bila mana pola triple top, atau triple bottom muncul. yang pertama namanya strategi antisipatif, yang kedua reaktif. Ini adalah, dan masih-masih strategi punya kelebihan dan kekurangan pasti. Nah, kita bahas dari strategi antisipatif dulu. Apa kelebihan strategi antisipatif ini? Yang pertama, jalan sekali tertinggal momen. Jadi, ketika ada peluang, kita bisa masuk posisi atau buka posisi lebih awal. jarak stop loss-nya relatif lebih pendek, dan target yang koriatif, karena dapat mengambil target dari konfirmasi pattern, ataupun dari target pattern sesungguhnya. Nanti akan kita lihat bagaimana ilustrasinya. Jangan besar dulu, jangan risau dulu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana. Kekurangan dari strategi antisipatif adalah, tadi ada kelebihan-nya, kita bahas kekurangannya saja. Eh, kekurangan juga kita bahas. Karena saya katakan tadi ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Itu karena sifat dan strategi antisipatif, dapat dikatakan agresif, peluang untuk dalam tanda kutip, terkecoh oleh false signal, atau fake signal, sangat tinggi. Dan berujung pada stop loss, sebagai akibat dari sinyal yang belum terkonfirmasi, secara menyeluruh. Ini contohnya seperti ini. Kita melihat ada pergerakan up, ya seperti tadi. Kemudian kita ada melihat triple bottom di sini. Oke, stop. Sampai di situ, kita bisa melihat bahwa kita, saya katakan tadi, kalau keadaan seperti ini, kita bisa menganggap ini ada potensi double top. Eh, sorry, triple top. Ini ada potensi triple top. Kita sudah tahu basenya, kita sudah tahu topnya. Ini resistancenya, ini supportnya. Nah, dalam strategi antisipatif, kita bisa melakukan open posisi cell di sini. Di area ini. Ya, kita bisa menggunakan berbagai macam trigger, entah itu candlestick formation, ya misalkan ada, di sini ada shooting star, misalkan atau bearish engulfing, apapun itu. Atau mungkin Anda justru melihat, apa, sinyal cell di stochastic, atau MACD, atau CCI, apapun itu, yang jelas Anda sudah mendapat konfirmasi sinyal bearish, Anda boleh open cell di sini. Ini strategi antisipatif. Ya, targetnya tentu saja adalah di sini dulu, di baseline. Jadi ketika harga sampai di baseline, misalkan di sini Anda open cell 15 lot, ya, ketika harga sampai di base, Anda bisa close posisi cell tadi, atau take profit Anda, yang pertama, yaitu close posisi sebesar 5 lot. Ketika harga sudah turun, katakanlah sudah 60 persennya, Anda bisa take profit lagi, karena ada sisa 10 lot lagi, Anda bisa close lagi 5 lot di sini, dan ketika harga mencapai target maksimal dari triple top, Anda bisa close sisa posisi Anda. Target taking profit yang ketiga di sini, yaitu sebesar 5 lot. Oke, jadi ini strategi antisipatifnya. Nah, tadi sudah dibahas, keunggulannya adalah Anda bisa masuk posisi lebih awal, stop lossnya bisa saya katakan di sini, kalau triple top, kalau tembus ke atas top, itu stop lossnya. Stop lossnya jauh lebih kecil, dibandingkan apabila Anda entry di sini, ketika base sudah tembus. ini kan, sobal loss lebih kecil, kemudian Anda juga bisa melakukan closing posisi secara parsial, jadi tidak keseluruhan, satu bersatu Anda lihat situasi, Anda lihat situasi. Demikian. Ini penerapan strategi antisipatifnya. Nah, kemudian ini yang kedua contohnya seperti ini. Anda bisa melihat uptrend, kemudian terjadi triple top, potensi triple top, ketika harga tembus base, dan melakukan pullback ke area base lagi, baru dia Anda open sell di sini. Itu boleh. Jadi, mengantisipasi, kalau open sell di sini dengan open di sini, tentu level stop lossnya berbeda. Nah, memang, lebih enak itu seperti ini, tunggu pullback seperti di sini, open sell lagi. 15 lot. Triggernya bisa candle formation, indikator teknikal, atau apapun. Ya, ketika harga turun, dan mencapai target 60, misalkan 60 persen dari target, Anda bisa close 10 lot, karena tadi bukannya 15 lot. Dan ketika harga mencapai target maksimalnya, Anda bisa close sisa posisinya. Oke. Ini contoh strategi antisipatif. Nah, sekarang sudah kita bahas strategi antisipatif, sekarang kita akan bahas strategi reaktifnya. Tapi, sebelum kita masuk ke strategi reaktif, saya mau menginformasikan bahwa kami, tim dari forexcmf.com, itu menyediakan fasilitas berlangganan bagi Anda. Saya ambil contoh di sini untuk page analisa ya, di page analisa, Anda bisa berlangganan analisa kami setiap hari dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bagian atas. Ya, Anda tinggal klik di sini. Nanti Anda tinggal memasukkan nama Anda di sini. Oke. Kemudian Anda masukkan alamat email di sini. Dan ingat, alamat email haruslah alamat email yang Anda pergunakan sehari-hari. ya, jangan alamat email palsu, ya. Nanti kayu ayu tinting, ya, alamat palsu, ya. Kalau alamat emailnya palsu, nanti nggak akan sampai nanti analisa harianya ke email Anda. Kemudian Anda bisa masukkan nomor handphone di sini. Jangan seperti itu. Anda pilih apa? Yang mana saja yang Anda inginkan. Jangan seperti itu. Anda pilih yang mana yang Anda inginkan. Jangan, oh, saya hanya butuh analisa ausi dan euro dan juga ponseling, misalkan. Untuk komeditinya, saya hanya butuh gold. Untuk indeks sahamnya, saya hanya butuh Nikkei. Dan saya juga butuh analisa mingguan serta berita-berita yang terkini. Ya, itu Anda bisa pilih. Kemudian Anda tinggal klik subscribe sekarang. Seperti itu. Oke, oh, Anda hanya boleh subscribe maksimal tiga analisa harian. Analisa harian tiga, oke. Berarti saya harus buang salah satu. Karena hanya boleh tiga yang harian, saya harus buang salah satu. Misalkan, oh, saya pilih untuk membuang ausi. Ya, seperti itu. Oke, jadi maksimal yang harian hanya boleh tiga, ya. Maksimal yang harian hanya boleh tiga. Nah, berarti Nikkei juga saya tidak bisa pilih. Misalkan, jadi untuk harian akumulasi dari forex, komoditi, dan indeks saham hanya boleh dipilih maksimal tiga. Nah, kalau Anda butuh yang lain, ada, oh, saya, tapi saya ingin dapat semuanya. Saya ingin bisa melihat semua analisanya. Anda tinggal bisa masuk ke halaman analisa kami. Cuma memang tidak akan dikirim langsung ke email Anda. Hanya itu saja kelemahannya. Kalau Anda tidak subscribe. Oke, jadi selain ada analisa harian, kita juga analisa mingguan untuk forex juga. Dan kalau misalnya Ani, seperti Anda sudah dapat analisanya di email Anda, Anda sudah baca, tetapi ada hal-hal yang membuat Anda bingung atau membuat Anda, ada hal yang tidak Anda mengerti dari apa yang telah ditulis oleh tim kami. Seperti beberapa waktu yang lalu, ada visitor dari Malaysia, kalau tidak salah, melihat analisa harian yang kita publis setiap hari dan merasa bingung. Mungkin karena bahasanya memang berbeda ya, walaupun memang bahasa serumpun, tapi bahasa praktisnya berbeda-beda. Anda bisa menghubungi kami atau berkomunikasi dengan kami melalui layanan live chat. Nah, layanan live chat ini bisa Anda akses di sini. Anda tinggal masuk ke halaman utama, bisa dari halaman sini atau bisa dari manapun. Anda lihat di sini, di bagian atas ada green button ya. Tombol yang berwarna hijau ini Anda tinggal arahkan mouse Anda ke situ, kursor, lalu Anda tinggal klik live chat. Anda tinggal klik live chat. nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Anda pilih room atau department market analis. Kami buka dari pukul 8 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda tinggal ketik nama Anda, Anda ketik juga alamat email Anda, dan Anda boleh ketik nomor phone Anda atau handphone Anda. Anda klik start chat, maka Anda akan terhubung dengan tim kami yang sedang online. Nanti akan kami layani. Oke, kita kembali lagi ke materi kita yang tadi. Kembali lagi ke strategi. Tadi kita sudah bahas strategi antisipatif, sekarang kita akan bahas strategi reaktifnya. Apakah kelebihan dari strategi reaktif? Jadi reaktif ini kita baru berreaksi ketika pattern sudah terkonfirmasi, sudah ada konfirmasi pattern. Sudah confirm patternnya. Kemungkinannya, kelebihannya adalah kemungkinan kita terjebak oleh pergerakan harga itu lebih kecil daripada kalau kita menggunakan strategi antisipatif. Jadi kan dikatakan bahwa kalau strategi antisipatif ada kemungkinan akan terkecoh begitu ya. Kalau strategi reaktif itu kemungkinan terkecoh itu jauh lebih kecil. Nah, sinyal entry-nya dan momennya itu lebih valid dibandingkan dengan strategi sebelumnya yaitu strategi antisipatif. Oke, kemudian kekurangannya juga kita bahas strategi reaktif ini kekurangannya apa? Seringkali Anda akan tertinggal momennya. kemudian jarak stop loss yang lebih lebar bukan melebar, lebih lebar karena kita harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Nah, kita lihat penerapan strategi reaktif ini. ketika harga sudah berada dalam downtrend terjadi pola triple bottom dan triple bottom telah confirm telah terkonfirmasi dengan tembusnya baseline jadi dalam hal ini triple bottom pattern-nya atau pola triple bottom pola triple bottom sudah confirm atau pola triple bottom sudah terkonfirmasi dengan tembusnya base harga tembus dari bawah ke atas base inilah saat di mana pola triple bottom ini sudah terkonfirmasi atau sudah confirm nah, dengan strategi reaktif Anda baru akan masuk atau membuka posisi buy ketika maaf, ada gangguan sedikit tadi ya jadi Anda ketika menggunakan mohon maaf mohon maaf untuk Pak Hasan Basri Anda sebaiknya tidak mengaktifkan microphone Anda sebab ternyata mengganggu audio dari sini baik, kita teruskan jadi dengan strategi reaktif ini Anda baru akan membuka posisi ketika base sudah break ya, jadi Anda bisa hanya baru membuka posisi di sini open buy sebanyak 15 slot di area ini triggernya adalah ketika base-nya tembus ya harga sudah break ke atas base baru Anda boleh buka posisi buy di area tersebut stop loss-nya juga ketika harga sudah tembus ke bawah bottom tidak persis tidak tidak persis di area bottom-nya tetapi Anda harus kasih spare sedikit Anda harus kasih spare sedikit kira-kira di bawah bottom-nya kalau Anda trading intraday atau day trading Anda boleh kasih spare sebesar kira-kira 10 hingga katakanlah 30 pip atau kalau kita berbicara 5 desimal itu 100 hingga 300 pip itu maksimal Anda harus kasih spare jangan persis di bottom-nya karena ingat bahwa level bottom ini adalah level support ada kemungkinan harga akan kembali rebound kalau harga mencapai area tersebut oke kembali ke target deaktif Anda pun buy di sini sebanyak 15 slot dan Anda akan membuka posisi menutup posisi tersebut mohon maaf apabila harga telah mencapai 60% dari target sebelumnya sekitar 60% atau di target maksimalnya kita ingat ya bahwa target pergerakan harga selanjutnya berdasarkan pola triple bottom ini adalah sebesar atau sepanjang dari base ke bottom jadi ini adalah target sepanjang itu jika jarak antara base dengan bottom ini jika jarak antara base dengan bottom katakanlah sebesar 500 pips maka targetnya pun sepanjang 500 pips juga oke ini contoh target reaktifnya oke pemaparan kita sudah selesai kita masih mempunyai waktu sekitar berapa menit lagi masih panjang ya kita masih punya waktu sekitar 20 menit silakan jika ada yang ingin ditanyakan saya melihat dalam apa perjalanan di tengah di tengah acara ini saya melihat banyak cukup banyak rekan-rekan yang baru bergabung di tengah-tengah sesi mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan tidak mengapa jika ternyata sudah ada yang menanyakan sebelumnya no problem saya akan bahas juga silakan jika ada yang ditanyakan sambil menunggu selamat menikmati terima kasih 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 Mohon maaf untuk rekan-rekan, Pak Setio, mohon maaf untuk tidak melakukan klik di kotak partisipan, ya. Kita kan punya partisipan list, tolong jangan melakukan klik apapun di situ, sebab bisa jadi itu berpotensi akan membuat Anda menjadi presenternya. Oke, sekali lagi akan saya sarankan kepada rekan-rekan untuk melihat atau mencari di cat Anda masing-masing, apakah Anda bisa melihat pola triple bottom atau triple top, dan jika Anda menemukannya, silakan informasikan ke saya, silakan diinformasikan, nanti akan kita bahas apakah benar pola yang Anda maksud adalah pola, triple top atau triple bottom. Oke, silakan. Jadi, istilahnya ini prakteknya ya, learning by doing. Anda silakan cari, di sini kita lihat bisa bergerakan sesuatu tempoh hari, luar biasa. Anda boleh cari, saya juga akan cari apakah kita bisa menemukan pola triple top atau triple bottom. Silakan di instrumen manapun, di pair manapun, di time frame berapapun. Ya, sambil menunggu, saya akan kembali memberikan informasi bahwa Anda baiknya, apa yang telah Anda pelajari, teori-teori atau strategi-strategi yang telah Anda pelajari, itu Anda coba dulu. Jadi, kalau Anda mempelajari teori tertentu, atau Anda sebarusan ketika kita sudah mempelajari pola, triple top, triple bottom, kemarin-kemarin kita sudah pernah mempelajari head and shoulders, kita sudah sempat mempelajari double top dan double bottom, sebaiknya Anda latih, atau Anda praktekan pengetahuan itu. Sebab jika tidak dipraktekan, dalam training, jika kita hanya membaca teorinya saja, tidak akan banyak berguna jika kita tidak mempraktekannya. Jadi, kita harus praktekan. Nah, cara yang paling aman untuk mempraktekan teori adalah dengan melakukan simulasi. Supaya lebih aman, bisa untuk melakukan simulasi dengan demo account terlebih dahulu. Ya, demikian juga apabila Anda ingin membuktikan, apakah analisa yang kami buat setiap hari berguna kepada Anda atau tidak, bisa Anda manfaatkan atau tidak, ada baiknya Anda menggunakan atau menerapkannya di demo account. Anda bisa membuka demo account di forexmf.com, Anda bisa masuk ke homepage halaman depan, Anda arahkan kursor Anda ke trading, lalu Anda klik open demo account, lalu Anda masukkan juga nama Anda di sini, kemudian juga alamat email Anda. Ingat, ini harus alamat email yang asli dan alamat email yang Anda pakai sehari-hari. Anda masukkan nomor phone Anda, handphone Anda. Anda bisa pilih virtual margin, saya sarankan as big as possible, dan misalkan 50 ribu atau mungkin 500 ribu sekalian, supaya Anda bisa lebih bebas bereksplorasi dengan berbagai macam strategi dan trik. Ya, kemudian Anda mengetikkan kode yang ada di sini, kode yang ini yang Anda ketikan, jadi kalau di situ adalah 39792. Ya, Anda klik box ini, kotak ini Anda klik, di-check, kemudian Anda klik start demo. Dan jangan lupa, ada bagi Anda membaca kebijakan privasinya dulu sebelum Anda menyetujuinya, sebab dengan Anda men-check list kotak ini, berarti Anda sudah menyetujui dan sudah membaca kebijakan privasinya. Lalu Anda klik start demo, nanti login password dan installer akan dikirim ke email yang Anda daftarkan kali ini. Ya, jadi kalau Anda mendaftarkan emailnya palsu, atau bukan email yang Anda pergunakan sehari-hari, maka demo account itu tidak akan bisa sampai ke Anda. Jadi Anda tidak akan bisa menggunakan demo account tersebut. Oke, demikian masih ada pertanyaan? Bagaimana ini? Apa ada yang sudah menemukan pattern di chart-nya masing-masing? Belum ada? Memang agak susah ya, karena memang dewasa ini pergerakannya cukup extreme up and down-nya. Jadi Anda sebenarnya bisa cari di time frame manapun. Jadi harus terpaku di yang Anda lihat sekarang, Anda bisa mundur. Misalkan ini, apa, pilihan auto scroll ini Anda matikan, Anda disable. Kalau Anda bisa scroll ke belakang, sampai jauh ke belakang juga boleh. Seperti itu. Anda cari apakah Anda bisa menemukan pola triple top atau triple bottom. Jadi ini ibaratnya seperti latihan ya. Seperti berlatih menemukan pola-pola tertentu yang telah kita pelajari. Boleh di daily, 4 hours, hourly, 30 minutes, 15 minutes, daily, weekly, atau mungkin monthly, Anda boleh cari di manapun, di time frame berapapun. Silakan. Jika ada yang menemukan, tinggal chat di sini, kemudian saya akan bahas. Kita akan lihat apakah benar pola tersebut triple top atau triple bottom. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu, Pak, pola-pola tersebut di time frame berapa saja, karakternya sama ya? Betul. Jadi price pattern bisa kita temukan di time frame berapapun. Dan karakternya sama. Jadi tidak ada pembatasan time frame. Ya. Bisa ditemukan di mana, time frame berapapun. Dari Ibu Tata, GPPUSD. Di time frame berapa, Ibu Tata ya? GPPUSD, Anda bisa melihat pola apa dan di time frame berapa? Oke, dari Ibu Tata di time frame H4 atau 4 hourly. Ya, 4 hours. Di Februari 2014. Wow, wow, wow. Jauh sekali ya. Ya, nggak apa-apa. Mari kita lihat. Februari 2014, GPPUSD, time frame 4 jam. Februari itu pola triple bottom. Di mana ya? Tanggalnya tanggal berapa kira-kira, Ibu? Tanggal 3. Tanggal 3. Ini. Ini ya, oke. Nah, ini adalah contoh yang saya sebutkan tadi. Berarti Anda melihat ini ya. Kebetulan tadi sudah ada lingkarannya, tapi tidak apa-apa. Saya hapus tadi. Ini contoh yang uniknya. Saya tadi mengatakan, ketika kita melihat triple top, triple bottom, ada kalanya kita tersamar dengan head and shoulders atau inverse head and shoulders. Either way, yang manapun itu, tetap saja perlakuannya sama bahwa kedua pola tersebut adalah pola reversal. Oke. Jadi, Anda tidak perlu risau apabila ternyata Anda menganggap Ibu triple top, atau seperti Ibu Tata menganggap ini triple bottom, tapi sebenarnya ini lebih conong ke inverse head and shoulders, no problem. Yang jelas adalah, baik inverse head and shoulders maupun triple bottom itu sama-sama merupakan pola reversal. Ya, hanya saja nanti yang menjadi pembeda adalah cara menarik base maupun neckline. Kalau di, apa, head and shoulders, kalau seperti ini, kita bisa melihat neckline-nya itu yang ini. Sementara kalau kita menganggap ini sebagai triple bottom, kita bisa menganggap base-nya yang ini, yang horizontal ini. Ya, jadi yang manapun tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi, harus berhati-hati karena kadang-kadang ada juga triple top, kita anggap triple top atau triple bottom, itu sebenarnya adalah head and shoulders atau inverse head and shoulders. Oke, nice job Ibu Tata. Good job. Jadi, yang mana lagi nih? Ada yang mau kasih saran lagi atau kasih pendapat? Anda bisa melihat di mana, di time frame berapa. Ya. Memang, kalau memang pola triple top atau triple bottom ini terjadi setelah pergerakan konsolidasi atau sideway yang cukup lama sebenarnya. Lebih panjang dibandingkan dengan double top maupun double bottom. Seperti itu. Itulah sebabnya kenapa dalam chart kita lebih sering menemukan pola double top dan double bottom daripada pola triple top dan triple bottom. Jadi, memang harus butuh kecilian. Tapi, jangan takut salah, jangan khawatir Anda akan salah melihat present. Karena, dari situlah nanti sense of market Anda akan terbentuk. Dari situ nanti akan bisa semakin terasah ya, kejeliannya semakin terasah. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Ada atau tidak? Di, apa, currency pair yang lain atau di time frame yang lain? Ya, ingat sekali lagi jangan takut salah. Ini lagi belajar, enggak apa-apa salah. Dari Bapak Denny, Euro USD time frame 1 jam. Di kisaran tanggal berapa, Pak Denny? Euro USD time frame 1 jam di kisaran kapan? Lebih kurang? Tanggal 16 ya, tanggal 16 Januari? Atau mana nih? 16 Januari 2015, 2014? Jadi, makin panjang nih pertanyaannya ya. 16 Januari 2014 atau 2015? 2015, pukul berapa, Pak? Anda bisa melihat, Anda bisa kalau cara melihat jamnya itu Anda bisa klik crosshair. Kemudian Anda tetapkan misalkan candlestick yang ini ada di 17. Ya, Anda bisa lihat di 17 di situ. Oke, sambil menunggu informasi dari Bapak Denny, ada dari Bapak Fajar, Puan Sterling, GPUSD, di time frame 4 jam, bulan 6, tanggal 12, oke. 2013, wow. Saya akan lihat dulu, kita masih, saya punya, ada nggak histori sampai 2013? Oh, ternyata ada. Ini tanggal berapa ya? 2000, masih 2008. 2013, eh ini, 2014, di 2013, bulan 6 berarti itu Juni ya, kalau belum berubah. Juni tanggal 12, 12, set ini dia 12. 12 Juni, 2013, itu bisa dikatakan triple top. Kalau dari 2013, bulan Juni, tanggal 12, saya belum bisa melihat ada triple top, Pak. Karena ini kita bisa melihat, perbedaannya sangat jauh ya. Nah, perbedaannya sangat jauh. Ini belum bisa kita katakan, apa, triple top. Jadi, kalau dia ada dari tanggal 12 kan berarti di sini nih. Nah, tanggal 13-nya mengatakanlah di sini. Dari sini misalkan, kita belum bisa melihat ini triple top. Karena kalau kita melihat dari sini, ini puncaknya pun hanya ada dua. Dan perbedaannya cukup, kalau kita lihat seperti ini, cukup signifikan perbedaannya. Dari Pak Wayu, AUSI, time frame 1 jam, tanggal 30 Desember, pukul 19. AUSI, time frame 1 jam, tanggal 30 Desember, pukul 19. Apakah pola triple top? Desember 30, pukul 19. Ah, ini pun head and shoulders, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan, kita lihat nih. Kita ambil dari sejajar ini, kalau kita lihat dari sejajar, garis horizontalnya ya. Nah, ini kan kasat mata juga terlihat tidak se-level gitu. Beda misalnya, apabila top-topnya berada di sini nih, itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Oke. Tapi no problem, lagi, lagi-lagi no problem. Karena toh, head and shoulders maupun triple top adalah pola reversal. Dari Pak Setio, Pak Setio mengatakan di USDJN ya. Time frame 1 jam, tanggal 14-16, asumsi saya di Januari ya. 14-16 Januari. 14, coba saya zoom out dulu. 14 sampai 16. Pukul 22. 14 Januari nggak ada, Pak. 14 Januari saya nggak bisa lihat tuh. Triple bottom-nya. Eh, triple top ya yang ditanyakan Pak Setio tadi ya. Saya belum bisa lihat kalau Pak yang di USDJN, saya belum bisa lihat. Pak Setio. Pak Setio itu melihat ada... Mana tadi, Pak Setio? Di... Oh, Pak Denny. Triple bottom. Oh, belum bisa ya. Belum bisa kalau dari Pak Setio triple bottom di... Pukul 22. Oh, belum bisa Pak. Belum bisa. Ya, belum bisa ya kalau di... Jadi kalau Januari, ini kan kalau kita lihat. Januari itu kan dari sini ya. Nah, di sini aja. Kalau kita lihat dari sini aja Januari itu. Dari sini mulainya sampai dengan sekarang, saya belum bisa melihat ada pola triple bottom. Dari Pak Sumitro. Pak, kalau triple top atau triple bottom sama head and shoulders, kekuatan mana kemungkinan untuk reversal-nya sama? Kekuatannya sama, nanti yang membedakan adalah hanya bentuknya saja. Nah, kekuatannya sama. Jadi pola-pola reversal yang populer itu, double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulders, inverse head and shoulders. Itu ketiga pola itu memiliki tingkat akurasi yang sama. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat kuatan mana, sama sebenarnya Pak. Dari ibu Tata, paling sering muncul pola yang mana? Ketiga-tiganya sering muncul. Tapi jika dibandingkan triple top, triple bottom dengan double top, double bottom, kalau dengan head and shoulders ya, kalau kita ulitkan skala prioritasnya yang paling sering muncul, kalau kita kasih ranking, yang paling sering muncul itu double top, double bottom, selanjutnya adalah head and shoulders dan inverse head and shoulders, yang ketiga adalah triple top dan triple bottom. Jadi, apa, yang paling sering apa, kelasmen-nya seperti itu. Oke, waktu kita tinggal satu menit lagi. Jadi, mungkin pertanyaan dari ibu Tata merupakan pertanyaan terakhir untuk hari ini. Acara webinar ini akan kita tutup. Dan perlu saya ingatkan bahwa webinar ini saya rekam dan akan di-upload ke YouTube. Ya, jadi tidak di-edit sama sekali nanti akan di-upload ke YouTube. Jadi, apa adanya. Jadi, kalau tadi ada suara-suara ya, sedikit noise ya, kemudian ada sedikit, apa, dalam tanda kutip, kudeta ya, oleh Pak Denny atau Pak, siapa saya tadi, Pak Setio ya. Tidak apa-apa, itu tidak akan di-edit. Akan muncul seperti itu, apa adanya di YouTube. Dan, Anda bisa mengikuti webinar selanjutnya. Ya, Anda tinggal mengetikan di browser Anda, webinar.forexcms.com Anda akan melihat nanti jadwal-jadwal webinar yang akan datang. Seperti biasa, di hari selasa depan, kita akan me-review pasar dalam sepekan. Kemudian kita akan melihat nanti peluangnya akan seperti apa. Untuk kamis depan, kita akan membahas mengenai trading yang tidak melibatkan emosi ya. Trading tanpa emosi itu sulit, saya juga mengakui, tapi Anda harus ingat bahwa sulit tidak berarti mustahil. Ya, sulit tidak berarti mustahil. Oke, tadi ada Pak Wahyu ya, sepertinya sangat penting pertanyaannya. Dari di USD-an, time frame 1 jam, daerah krusial di Fibonya. Mana kita lihat? Yang sekarang berarti ya. Eh, ini, oh yang ini, ya, 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 ya. Jadi kalau intraday-nya memang berisnya seperti ini. Betul. Betul sekali, ya. Itu, that's another story, pembahasan yang lain. Tapi, ya, memang betul. Jadi, tapi harus hati-hati ya. Kenapa harus hati-hati? Sebab kalau kita lihat, sebenarnya ini baru permulaan dia beris. Dia belum terlalu kuat. Ya, tetap saja Anda harus mewaspadai area resisten di sini. Oke, terima kasih juga atas kehadiran, partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya juga terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam mengubahkan materi ini. Insya Allah kita akan berjumpa di Kamis depan dengan materi yang sudah sempat saya singgung tadi mengenai penguasaan emosi dalam trading, ya. Sebagai rugi saja, Anda harus tahu bahwa musuh utama trader, musuh terbesar trader itu adalah trader itu sendiri. Di mana dia harus mengontrol emosinya, dia harus mampu menguasai dirinya. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat sore, sampai jumpa lagi, dan semoga sukses. selamat menikmati.